Kasus pembunuhan gadis menjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat yang viral di media sosial. Hingga kini polisi mengaku kesulitan mencari pelaku pembunuhan sadis ini karena minimnya saksi. Sementara itu sahabat dekat korban menunturkan korban dikenal sebagai anak yang rajin dan punya semangat yang tinggi untuk bisa kuliah. Sakit hati dia. Sakit hati dia nanti ibu jatuh nanti. Jahat orang-orang jahat itu. Suasana duka menjelimuti pemakaman NK 9 September lalu. Keluarga dan sahabat-sahabat korban tampak hadir. Salah satunya adalah Yuka Aulia. Ia tak menyangka sahabat karibnya itu meninggal dalam kondisi tak wajar. Ditemui pada Kamis, Yuka mengaku belum sepenuhnya ikhlas dengan kematian sahabatnya. Bahkan Yuka masih terisak saat diajak mengenang sosok sahabatnya itu. Yuka dan korban memang bersahabat sejak lama, layaknya saudara kandung. Mereka biasa berbagi rahasia dan banyak menghabiskan waktu bersama. Yuka menyebut korban punya semangat dan cita-cita untuk bisa kuliah sehingga mau bekerja keras dengan berjualan gorengan keliling kampung. Yuka berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum berat. Selamat menunggu. Sementara itu Rini kakak korban menyebut keluarga sempat bingung mencari korban yang biasanya pulang pukul 7 malam namun tidak kembali hingga larut Keluarga bahkan sempat mencari di terminal, sekolah dan sejumlah tempat yang biasa dilalui korban Keluarga mengakui jalan yang dilalui korban berjualan memang sepi dan gelap Keluarga berharap pelaku dihukum berat Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembunuhan sadis ini Polisi menyebut masih kesulitan mencari pelaku karena minimnya saksi di lapangan Polisi juga belum menemukan jejak dan senjata pelaku Polisi kini berfokus memeriksa warga sekitar tempat kejadian Sendiri sudah diotopsi dari hari sering kemarin dan kamu pun masih menunggu hasil otopsinya Dan apabila nanti sudah keluar nanti akan disampaikan kembali Sebelumnya NK dilaporkan hilang pada Jumat 6 September Saat itu ia pamit untuk berjualan gorengan keliling kampung Tapi tak kunjung pulang ke rumah Dibantu BNPB korban akhirnya ditemukan Minggu Petang 8 September Di sebuah lahan kosong tak jauh dari rumahnya Tim Liputan CNN Indonesia